korupsi korupsi ya korupsi siapa sih yang gak pernah dengar kata yang satu ini? hmmmm kayaknya kata ini masih familiar banget tapi di telinga bahkan sampai saat ini kotor gobrok bagus apakah itu semua bisa menggambarkan korupsi? kalau menurutku kata-kata itu memang bisa menggambarkan arti dari korupsi nah jadi apa yaitu korupsi? korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa loh tau gak kenapa? karena dampak yang dihasilkan dari kejahatan yang satu ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat fatal baik dalam lingkungan pribadi, keluarga, masyarakat maupun kehidupan yang lebih luas apalagi kerusakan yang dapat terjadi itu tidak hanya untuk kurun waktu yang pendek tapi dapat berdampak untuk kurun waktu yang panjang kalau membahas tentang korupsi umumnya akan mengarah langsung ke koruptor berdasi yang berjabatan tinggi padahal korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah dewasa dan memiliki jabatan yang tinggi tapi korupsi juga dapat dilakukan oleh masyarakat biasa jadi gak harus punya gelar panjang dan jabatan yang tinggi korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja loh ya kalau gak berintegritas tinggi maka korupsi dapat menggoda siapa saja baik yang gak sekolah sekalipun ataupun yang sekolah dan gelarnya panjang berderet kayak kereta api hal yang paling sederhananya saja seperti telat, bolos, menyontek, atau memberi uang damai waktu ditilang polisi ayo jujur pasti masih seringkan lihat hal kayak gini terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa disadari hal tersebut dapat dikatakan korupsi loh terus gimana cara kita supaya bisa terhindar atau supaya gak terlena nih sama korupsi gampang kok yang pertama kita harus memulai membiasakan untuk jujur yang kedua kita harus mulai membiasakan untuk disiplin dan bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan yang terakhir nih yang terakhir nih penting banget tau gak apa aku kasih tau ya ya tentu saja integritas kalau kita memegang kedua integritas kita bakal terhindar dari segala macam tindakan yang menjulus ke arah korupsi jadi ayo mulai untuk menjadi lebih baik dengan memulainya dari hal-hal yang kecil untuk melawan korupsi hari membebaskan negeri ini dari korupsi dengan bertindak mulai dari diri sendiri untuk Indonesia yang lebih baik karena hidup boleh ketik tapi korupsi bukan solusi terimakasih and see you selamat menikmati